Hari ini gue akan review Irfan Air Pro 4, salah satu TWS terbaik di bawah 1 juta. Hi, how are things going? You're watching Venanda Gunsons YouTube Channel. This is Venanda Gunsons YouTube Channel. Ya, seperti ini penampakannya ya dari produk Irfan Air Pro 4. Ini dari sisi build quality-nya ya sama aja lah, oke-oke aja, fine-fine aja, plastik-plastik aja, sama juga kayak mau Sony, mau Bose. Kurang lebih ya build quality-nya plastik kayak begini, bentuknya TWS-nya itu tangkai ya, bentuknya tangkai. Ya begini, tuh seperti ini. Ini buat pairing-nya, jadi kalau lo mau multipoint, udah connect HP lo, terus mau connect laptop, tinggal tap and hold aja disini. Selesai. Indikator baterai, ada 3 disini, terus charging type C. Dari sisi build quality sih, ini aman-aman aja, bagus-bagus aja. Kalau dibandingin sama Irfan yang Free Pro 3, nah ini bentuknya kacang. Ya, dia bentuknya kacang alias nggak ada tangkainya. Kurang lebih seperti ini. Dan ini ada karet disini ya. Buat fitting di telinga lebih enak, lebih ringan juga, lebih enteng juga. Kalau yang ini, dua-duanya sama sih. Eartipsnya tuh bisa diganti. Jadi kalau lo mau gonta ganti eartips, bulet gitu, ya gampang dicarinya. Third party-nya banyak lah, ya. Bisa dicari di e-commerce, banyak banget. Third party eartips, bulet gini mah gampang. Yang jelas jangan terlalu tinggi, nanti nggak muat casing-nya tuh nanti bakal menganga gini. Ya, kurang lebih fitting, build quality, oke-oke aja, aman-aman aja. Tergantung orang demen yang mana bentuk kacang, ataupun juga bentuk tangkai. Ya, perbedaan utama dari keduanya selain bentuk, itu sebenarnya dari kodek. Ini aptex lossless L-deck ada. Ini aptex adaptive only. Kemudian baterainya 52 jam. Ini 30 jam, kalau nggak salah. Kemudian kalau dari sisi microphone sama ANC, lebih better yang bentuknya tangkai ini. Ya, kurang lebih itu intinya keduanya sih. Kalau dari suaranya sih, kurang lebih masih sekelas. Apakah ini lebih bagus? Enggak sih. Kayak masih sekelas aja, timbre, imaging. Bahkan timbre-nya gue ngerasa lebih bagus di sini. Soundstage dan imaging, kurang lebih juga sekelas. Oke-oke aja kok, aman-aman aja. Enak-enak aja dua-duanya. Intinya sih cepet aja si Irfan Air Pro 4 ini. Ini fiturnya ada kodek L-deck, ada aptex adaptive, ada aptex lossless. Itu kodek terbaru saat ini ya. Yang gue punya sih adanya di Bose QuietComfort Ultra sama Sennheiser Momentum Threadless 4. Tapi ini udah ada di TWS under 1 juta. Kemudian ini juga ada Aura Case. Jadi kayak satu source itu bisa didengarkan oleh dua device gitu. Misalnya lu lagi dengerin lagu, tapi pake TWS-nya dua gitu. Mungkin nanti di suatu hari di kedepan itu bakal kayak begitu teknologinya. Tapi Aura Case sebenarnya kalau lu lagi di bandara, terus ada kayak channel masing-masing, tiap airline berbeda atau channel TV-TV beda. Ada yang channel sport, yang TV yang ini layangin tentang masak-masak. Itu lu bisa pindah dari TWS ini mau dengerin TV yang itu, TV yang itu atau airline yang ini, airline yang itu pengumumannya sesuai dengan Aura Case-nya. Cuma ya masih di depan lah, di pelaksanaannya di Indonesia mungkin masih kurang ya. Kalau dari kodek Aptek Slosot sendiri, menurut gue, gue juga masih belum terlalu bisa ngebedain. Paling kalau improve ya paling 3 atau 5 persen aja lah. Nggak terlalu signifikan dibandingkan kalau lu ganti driver ataupun lu EQ. Kemudian ada custom EQ, ada kodek, multipoint connection, low latency mode di 50 milisecond, terus baterainya 52 jam, mikrofonnya pake 6 AI microphone gitu juga. Jadi bagus, komplit untuk under 1 juta, yaudah. Review-nya singkat aja gitu aja udah. Lengkap, komplit, baterainya panjang, mikrofonnya bagus, ada ANC, ada transferensi, ya enak lah semuanya udah ter-cover untuk under 1 juta. Ini komplit, suaranya juga enak, nggak gagal. ANC-nya juga enak, nggak gagal gitu ya. Mikrofonnya juga bagus. ANC-nya juga nggak mengubah tonality ataupun suaranya, kalaupun berubah tipis banget, dikit banget pengaruhnya. Jadi gue nggak bikin EQ 2, biasanya gue bikin EQ for normal, dan juga EQ buat mode ANC gitu. Tapi di Irfan Air Pro 4 ini gue nggak bikin sama sekali, karena menurut gue perbedaannya nggak terlalu signifikan gitu. Terus by default tonality-nya tuh agak-agak V-shape ya. Biasa TWS rata-rata defaultnya V-shape. Dia nge-bass dan agak shouty, sama kayak Irfan yang Air 2 ini, agak pedes di frekuensi yang tingginya lah, di 4 kHz, 8 kHz itu. Makanya gue cut, kalau sub-base ya selera sih, cuma gue agak ribalan, gue cut sedikit-sedikit aja, kalau terlalu banyak nanti takutnya feedback dari teman-teman sih to neutral nggak enak juga gitu. Jadi gue tetap ada bass boost-nya gitu, gue bikin EQ-nya. Ada di aplikasi EQ Verna Gunsan, available global. Jadi kalau user yang di Indonesia dapat, di luar negeri juga dapat sebenarnya ada EQ Verna Gunsan, itu nanti gue kasih lihat ya. Kurang lebih tonality-nya enak-enak aja, timber-nya natural, lebih natural kalau dibandingin dengan Huawei ini, ataupun ini Freembat 6i, Huawei, ataupun juga Liberty Forensi, nanti kita bahas satu persatu, kita compare satu persatu juga. Lebih enak, natural, soundstage juga megah untuk harganya ya. Jadi menurut gue ini paket komplit, mikrofonnya bagus, ANC bagus, suara bagus, enak banget. Kita langsung bakas ke aplikasinya aja kali ya. Oke, kita run through aplikasinya, ini bisa ganti nama, tapi ya biar nggak bingung, nggak usah, nggak usah gue ganti. ada mode normal ambient noise cancellation, bisa diatur lewat tap and hold di sebelah kiri, kalau nggak salah ya. Bisa diatur lah itu. Ambient south, ada default, ada natural. Ini kurang lebih, kayak kalau di Sony tuh, bisa dengerin suara di sekeliling, atau lebih fokus ke suara vokal manusia. Intinya sih, yang ujung treble-nya kebuka, di boost presence-nya, atau yang mid-range centric, untuk yang vokal, buat dengerin suara manusianya. Terus, noise cancellation. Ini bedanya juga tipis-tipis sih, ini ada yang strong, balanced, AI environment adaptive, itu kayak auto menyesuaikan dengan loudness di sekitaran lo. AI ear adaptive ANC ini, ya nggak tahu juga apaan, pokoknya intinya sih, nggak terlalu beda-beda jauh. Mungkin yang wind noise cancelling ini, agak sedikit berkurang noise cancellation, tapi suara berubuk-berubuk anginnya itu nggak terlalu masuk. Ya, ini dicoba-coba aja sih menurut gue. ANC-nya oke, rapi, nggak terlalu bikin pengang, nggak terlalu bikin pegel, nggak kayak rasanya tuh, nggak kayak pesawat mau take off gitu. Jadi, aman, nggak sakit, kalau dipakai lama-lama. Game mode, ini kalau di website tadi ya sih, low latency-nya di bawah 50 mili second. Si Irfan Free Pro 3 itu, di 55 mili second, ini di bawah 50 mili second. Beda, 5 mili second. Ya, lumayan lah ya. In-ear detection ini, kayak, apa, play and pause. Jadi kalau lu tarik dari telinga, dia akan nge-pause sendiri. Tapi kalau lu pengen narik telinga, tapi nggak auto ke-pause ya, ini dimatiin aja. In-ear detection. Irfan Equalizer. Nah, ini dia di sini. Ini biasanya kalau di seri yang lain tuh, EQ gue ada di bawah sini. Cuma di seri yang ini tuh, EQ gue ada di sini. Ini tinggal lu scroll saja paling kiri. Nah, ini ada EQ. Fernanda Gunsan. Ya. Dan ini masih bisa lu geser-geser lagi. Nah, itu yang paling banyak gue cut itu, ini ya, 4K, 8K-nya ini. Tapi kalau lu, pengen bass-nya yang dikurangin, lu masih bisa kurangin dari 125, 63, 31. Itu bisa lu kurang-kurangin lagi. Menurut gue ini masih tetap fun. Nggak kehilangan, bass banget. Nggak bikin neutral banget. Gue emang sengaja bikin kayak gitu. Tapi kalau lu butuh dikurangin lagi bass-nya, ada di situ. Ini ada disable all controls. Kalau lu, nggak pengen, nggak sengaja kepencet gitu. Terus ada customize control. Nih, jadi kayak tap sekali, tap dua kali, tap tiga kali, dan tap and hold. Bisa lu atur. Ini yang kiri, ini yang kanan. Semau lu. Dual device connection, ini ya multiple connection. Jadi, lu bisa connect dua device sekaligus. Connect laptop, sembari connect HP. Lagi nonton YouTube di laptop, tiba-tiba ada diajak meeting WhatsApp di HP, ya tinggal angkat aja. Nggak perlu connect, disconnect lagi. Bluetooth quality. Nah, ini tergantung HP lu ya. Adakah LDAC, adakah Qualcomm aptX, apakah aptX-nya adaptive aja, atau malah bisa lossless. So far, HP gue ya belum support yang aptX lossless-nya. Xiaomi ini support sih sebenarnya. Xiaomi 14. Cuma, di Indonesia itu belum dapat update-nya. Karena dia Bluetooth-nya, eh, dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 3 ke atas tuh, harusnya bisa. Tinggal HP-nya kerja sama-sama, Qualcomm aja apa enggak gitu. Kalau Samsung kan dia, nggak kerja sama. Jadi, karena dia bikin kodex sendiri, SSC. Udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Ini cara ngecek LDAC, aptX, gimana di HP gue support apa enggak, ya ke developer option, bagian Bluetooth kodex. Udah pernah gue jelasin juga, di konten sebelumnya. Kemudian, Voice Prom, ini Google FastPair, ini kayak auto-connect-nya, Android lah. Kayak auto-connect-nya Apple gitu. LE Audio, ini sebenarnya kayak low latency buat main game, sama kalau lu mau nyalain AuraCase, mesti LE Audio. Nggak bisa LDAC, nggak bisa aptX, dan lain sebagainya. Terus, Find My Headphone, ini juga cuma bunyi, beep, 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 beep. Ya, TWS-nya harus keluar dari itunya. Casing-nya. Mikrofon, ini, nggak tahu kenapa, dia ngasih opsi ini kayak, always on the right ear, unless on the left ear. Mungkin buat orang yang menggunakan TWS-nya, sebelah doang, jadi mikrofonnya itu yang nyala kanan doang, atau kiri doang gitu. Tergantung, lu maunya gimana, atau otomatik. Terus ada Voice Prom setting, ini kayak ANC on. Gitu-gitunya, bahasanya mau apa, bebas. Loudness juga bisa diatur. Ada tutorial, dan lain sebagainya. Oke, udah, kurang lebih, aplikasinya seperti itu ya. Terima kasih. Cek tes 1, 2, 3, ini suara mikrofon dari Irfan Air 2, dikadaan outdoor dengan trafik kendaraan lewat. Cek tes 1, 2, 3, ini suara mikrofon dari Irfan Air Pro 4, dikadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Cek tes 1, 2, 3, ini suara mikrofon dari Liberty 4NC, dikadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Cek tes 1, 2, 3, ini suara mikrofon dari Sony WFC-510, dikadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Cek tes 1, 2, 3, ini suara mikrofon dari Huawei FreeBuds M-E, dikadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Cek tes 123, ini suara mikrofon dari Audio Technica SQ1 TW2 di keadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Cek tes 123, ini suara mikrofon dari Irfan 3 Pro 3 di keadaan indoor tanpa treatment akustik apapun. Cek 123, ini tes suara mikrofon dari Irfan R2 di keadaan indoor tanpa akustik treatment apapun. Oke ini gue pake TWSA langsung, terus kita coba run through beberapa song test ya. Di sini gue pake lagunya Danila sama Reni Pandugo di Wahai Kau. Ini Telisik juga baru rilis lagi, kalau kalian mau dengerin itu udah rilis sekarang. Coba dengerin lagi aja rekaman zaman sekarang yang oke-oke lah. Ini suara Danila nya enak, airy, breathtaking juga. Reni Pandugo nya buat male vocal agak scooped dikit mids nya untuk di lagu Wahai Kau. Tapi kalau di lagu Reni Pandugo yang 321 itu justru lebih mid-rent centric, tetep lebih dapet tengahnya ya menurut gue. Jadi tergantung lagunya juga, male vocal aman sebenernya, female vocal juga aman. Oh iya vokalnya Danila di lagu Wahai Kau itu reverbnya juga kedengeran jelas, tapi gak super spacious ya. Karena ini TWS biasa aja gak yang kayak in-ear monitor 1 juta, 2 juta ke atas yang lebih luas gitu kesan reverbnya. Tapi buntut-buntut reverbnya, suara gaung ruangannya tetep kedengeran dengan cukup jelas. Vira Thalisa, Samba di Kota, itu juga agak warm ya lagunya sebenernya. Suara Vira nya juga gak terlalu yang airy, presence boostnya gak banyak gitu juga. Tapi tetep presence, tetep oke, walaupun agak mulai sedikit kena dengan bassnya ya. Karena gue EQ nya emang bassnya gak gue ilangin banyak. Tapi kalau lo mau cut ya seperti yang gue bilang tadi, 125, 60, 30, harus bisa di cut aja. Lanjut ke lagu-lagu elektronik, kayak misalnya White Chorus, Minggu atau Bertanya-Tanya. Itu Pansi, dub drumnya enak, panning-panning backing vokalnya juga lebar-lebar, enak-enak ya. Sama kok di Samba di Kota juga enak. Nah sekarang yang lagunya seru-seru, mungkin yang funk, funk rock. Kayak half-math, told ya. Itu gitarnya, crunchy, kanan-kiri, bass drumnya, kick drumnya gebuknya enak. Snare-nya snappy, punchy, vokalnya juga male-forward. Fun banget, gue bikinnya juga gak yang terlalu V-shape. Tapi tetep, I'd say balance dengan sedikit tambahan lagi, bass boostnya lah. Enak, fun. Gue dengerin lagu-lagu Indonesia, luar. Ini udah oke banget. Regardless of the codec, ini bagus banget. Sekarang kita versus-in, satu per satu. Kita, pertama, kita compare dulu sama TWS terbaik 1 juta tahun lalu ya, Liberty Forensi. By default ya ini tuningannya lebih nge-bass. Jadi si Soundcore itu, dia aplikasinya itu, EQ-nya itu mentok di 100Hz. Kalau si Irvane ini, dia 125Hz, 60Hz, 30Hz itu masih bisa di-EQ lagi. Jadi bisa dibikin gak terlalu bumi, gak terlalu bassy, gak terlalu nge-bass. Nah si Soundcore ini, dia masih akan selalu nge-bass. Karena lu nge-EQ-nya cuma sampai mid-base di 100Hz. Yang 80, 60, 30, kebawah itu tidak ada yang bisa di-EQ. Jadinya mau lo EQ 100Hz-nya yang paling kiri itu lu pentokin kebawah, mungkin dia buminya di 60, di 80. Dan itu gak bisa lu cut sama sekali. Jadi ya Liberty Forensi akan selalu lebih nge-bass. Untuk ANC pribadi, sebenarnya udah cukup kedep. Udah under sejuta sih udah oke. Jadi ya ini intinya nge-bass, baterainya 50 jam, itu 52 jam. Codec-nya udah lebih baru. Yang Irvan ya, ada LDAC, ada Uptex, ada Uptex, ada Uptex, ada Uptex lossless. Tinggal HP lu support apa. Tinggal pilih. Multimon Connection, Aura, Cache, dan lain sebagainya. Dan suaranya lebih balance, jadi gue prefer Irvan R4 tetap. Sama Huawei FreeBuds 6i, ini timber-nya agak sedikit kurang ya. Jadi kayak, rasanya tuh kurang natural. Nge-cering-nge-ceringnya dia tuh agak metallic-y. Kayak, kayak KZ gitu mungkin kita bilangnya ya. Jadi treble-nya tuh kayak dilewatin rongga pipa besi gitu. Jadi ringing-nya tuh kurang enak lah. Utamanya di treble. Dan ketika Huawei FreeBuds 6i ini dinyalain mode ANC-nya, itu tuning-nya bakal lebih bright lagi dan bakal lebih V-shape lagi. Jadi mid-range-nya makin hilang. ANC-nya, utamanya di mode yang paling kedapnya itu, treble bakal makin nge-cering lagi. Jadi ya tonality-nya berubah di mode ANC maupun di mode normal. Mikrofon sih oke-oke aja dan cara dia atur kontrol juga enak. Di slide seperti ini, enak banget. Gampang, oke. Baterainya tapi cuma 30 jam. Codec-nya LDAC. Aplikasinya tidak tersedia di Google Play. Lo mesti download di websitenya Huawei. Jadi so far gue masih pegang. Irvan. Kemudian sama Audio Technica SQ-1 TW2. Ini mikrofonnya bagus, tapi mikrofonnya tidak punya noise reduction. Cuma, ya bagus aja sih. Sebenarnya mikrofon nggak ada noise reduction itu enak. Suara pembicaranya itu nggak tenggelam gitu. Ini bagus bentuknya juga, tapi suaranya nggak oke. EQ-nya nggak oke. Itu V-shape, kurang balance. Temper-nya kurang natural. Samstays biasa aja. Codec-nya SBC. Terlalu banyak untuk di jaman sekarang sejuta. Fiturnya kayak SQ-1 TW2 ini nope banget gitu. Jadi no kalau buat gue, unless lo butuh mikrofon doang. Nggak peduli suara dan suka warnanya. Silahkan aja. Tetap Irvan. Kalau misalnya sama Sony sekarang. Ini C510 yang baru keluar. Ini bagus-bagus aja. C700N, ini ada ANC-nya. Yang kuning ini nggak ada ANC, tapi ada transparansi. Yang C510, ini C700. Kurang lebih dua-duanya bagus-bagus aja. Tonality default-nya Sony itu selalu bagus menurut gue. Walaupun kodec-nya AAC only pun oke banget. Fitting-nya juga enak. Nilai plus-nya dimana sebenarnya ini? Nilai plus-nya adalah, ini dia tombolnya tuh fisik, bukan touch. Jadi lo mesti token. Nggak sentuh. Kalau lo pakai hijab gitu ya. Nggak pengen kesentuh sama hijabnya, kerudungnya gitu. Jadi ini lebih oke lah sesuai dengan kebutuhan lo. Sama warnanya lucu-lucu. Suaranya enak. ANC-nya enak. Kalau ini nggak ada ANC, tapi passive noise isolation pakai airtips-nya udah oke banget. Air transparansi juga oke banget. Cuma ya kalau dibandingin value for money-nya sebenarnya IRVAN lebih komplet. Ya kodec-nya lebih banyak. Baterainya lebih panjang 52 jam. Ini baterainya juga cuma 30 jam atau 27 jam gitu gue lupa. Tapi ya dari sisi baterai dan lain-lainnya agak kurang. Tapi kalau ANC bersaing. Transparansi bersaing. Kalau sama yang di bawahnya 500 ribunya. 400 ribu malah ini. Ini IRVAN R2. Ya ini nggak ada ANC. Tapi suaranya lebih sempit. Soundstage dan imaging-nya lebih lebar IRVAN R Pro 4. Itu lebih luas. Kalau mikrofon sih sebenarnya udah oke lah. Yang R2 ini udah oke. Untuk 400 ribu tuh udah sulit disainginya. Jadi sama dari R2 ke R Pro 4 apakah upgrade? Upgrade. Dari sisi kodec, ANC, baterai fitur, dan lain sebagainya. Oke banget. Satu lagi ada yang suka nanya juga sama Soundpitch R4 Pro. Namanya kurang lebih mirip ya. R Pro 4 sama R4 Pro. Ini aptX lossless juga. Tapi kalau lu rajin baca sih sebenarnya. Ya udahlah nggak usah dibeli gitu. Karena lu udah. Lihat disini low latency-nya di 88 ms. Sedangkan IRVAN R Pro 4. Itu latency-nya di 50 ms. Terus total pemakanannya 26 jam. Ini 52 jam. Nah. Jadi menurut gue tetap IRVAN R Pro 4 aja. Tinggal dibaca aja. Menurut gue udah kebayang menang mana. Garansinya juga kalau nggak salah. Dua tahun deh rencananya. Ini IRVAN tahun ini bakal garansinya dua tahun jadi ya. Sulit untuk di kalahkan untuk budget under 1 juta. Jadi ini worth it banget. Ini base TWS di tahun 2024. Buat di budget under 1 juta. Menurut gue pribadi. Subjectively. Ini high value banget. Future proof juga kodeknya. Bateranya awet. Suaranya enak. Mikrofonnya bagus juga. Kalau kalian mau check out linknya udah gue taro di video. Maupun juga di deskripsi. Jangan lupa follow, subscribe, dan share video ini kalau informasinya bermanfaat ke teman-teman kalian yang lagi nyari TWS di budget under 1 juta. Thank you.